Informasi pertama pemirsa di Reskrimung Polda Jambi Kompenspo Andri Ananta saat konferensi pers di lobi utama Mapolda Jambi mengatakan pelaku agam 19 tahun dan pelaku hafif 22 tahun telah merencanakan perbuatannya dan telah menyiapkan karet ban sebagai sarana untuk melancarkan aksinya. Awalnya dua pelaku ini telah merencanakan aksinya dari kosan mereka dan telah menyiapkan karet ban kemudian mereka memesan taksi online Maksim dari Maljam Tos Jambi dengan tujuan Sungai Duren dan saat itu pelaku agam duduk di samping pengamudi sedangkan pelaku hafif duduk di bangku tengah. Kemudian di tengah perjalanan kedua pelaku melancarkan aksinya dengan cara menjerat leher korban dari belakang menggunakan karet ban yang telah dibawa pelaku dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Di tengah perjalanan pelaku hafif menjerat leher korban menggunakan karet ban. Kemudian ada juga penganiayaan karena dari hasil pemeriksaan pada jenazah korban terdapat retak di bagian kepala korban, jelas Andri. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku membuang jenazah korban di jalan Nes Kabupaten Mworojambi dan membawa kabur mobil korban. Setelah mendapatkan laporan orang hilang pada tanggal 10 April 2024, pihak kepolisian kemudian melakukan lidik terkait laporan tersebut. Setelah itu, sekitar tanggal 13 April, tim mendapat titik terang terkait laporan orang hilang itu. Yang mana pada saat itu, polisi berhasil menemukan rekaman CCTV di Mal Jamtos pada saat terakhir korban terlihat, yang saat itu kedua pelaku mengorder maksim milik korban. Dari barang bukti CCTV yang didapat polisi, tim Resma Polda Jambi melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui salah satu pelaku yang saat itu berada di wilayah hukum Polres Tebo. Kemudian tanggal 14 April 2024 kemarin, tim berhasil mengamankan salah satu pelaku bernama Agam di Kecamatan Tabir, Kabupaten Tebo. Setelah diamankan, pelaku Agam mengakui bahwa dirinya dan pelaku Hafif telah membunuh Rizdianto 47 tahun dan membuang mayat korban di daerah Jalan Nes. Namun pada saat akan diamankan, pelaku Hafif melakukan perlawanan terhadap petugas sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur. Dari hasil identifikasi, melalui alat yang kita miliki, kami bisa mengidentifikasikan seseorang yang ditugas pelaku yang telah terlihat terakhir bersama dengan korban. Sehingga tanggal 13 kami berkoordinasi dengan rekan-rekan penjajaran penyidik di Proses Tebo untuk mengamankan satu orang pelaku yang ditugas pelaku yang memang terakhir kali bersama dengan korban, yaitu Saudara AS. Saat dilakukan pengamanan, kemudian dilakukan pemeriksaan, interogasi, dan bersangkutan mengakui bahwa telah melakukan tindakan pengeluhan dan membuang jenazah korban di daerah Nes. Dari situlah kami melakukan pencarian di lokasi di mana dibuang korban dan ditemukanlah korban tanggal 14 siap. Konstruksinya adalah pembunuhan. Walaupun sudah direncanakan, nanti kami akan berkoordinasi penerapan pasalnya di 38, 365, dan 480. Karena ada satu orang yang memang sudah merencanakan untuk menerima hasil dari kejahatan, yaitu Saudara AS. Dengan ancaman lelumuhan, seumur hidup atau baik lama 20 tahun. Terima kasih.